Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Disuruh berdiri, ditelanjangi, terus disuruh Onani pakai timun. Dan itu posisi Onani itu masih tetap lama, masih terus. Dan bisa-bisa terus disuruh guling-guling lagi dalam keadaan masih terkena sambal juga. Habis itu masih dipukulin lagi dan terus disuruh berendam di kolam lele. Waktu itu kejadian sebelumnya apa kok tiba-tiba disuruh Onani dengan timun, dilumuri sambal, di kolam lele, gak masuk di pikiran saya itu. Apa kejadian awalnya sampai kemudian harus seperti itu? Ya mungkin petugasnya saya yang berlebihan itu, Mbak. Dan Anda sering lihat itu terjadi? Sering, Mbak. Bahkan pemandangan saya setiap hari itu seperti itu. Pemandangan setiap hari? Kekerasan-kekerasan, pemukulan-pemukulan itu pemukulan sehari-hari saja, Mbak. Dan itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang tertentu juga yang Anda tahu? Dan tertentu dari regu pengamanan dan staf regu pengamanan juga. Oke, jadi tadi Anda menyaksikan ada yang dipaksa untuk beronani dengan tadi Anda sebutkan. Apalagi yang dalam konteks kekerasan atau yang menurut Anda sudah masuk penyiksaan, apalagi yang Anda saksikan langsung? Ya mungkin ditelanjangi di depan dan ditelanjangi rame-rame, habis itu suruh guling-guling, suruh makan utah-utahannya sendiri, Mbak. Bagaimana, Maaf? Suruh disuruh makan utah-utahannya sendiri, kalau kayak muntah-muntahan. Muntahnya, jadi karena guling-guling jadi muntah, kemudian disuruh makan muntahnya, begitu? Ya, ya, seperti itu. Baik. Saya ingin ke Mas Anggara. Mas Anggara, Adi Aksa adalah pendamping NAPI di lapas narkotika kelas 2A. Mas Anggara, apa yang bisa Anda tambahkan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh sejumlah teman malam ini? Ya, terima kasih Mbak Nana. Sebelumnya, saya mau tegaskan sekali lagi bahwa yang kita lakukan ini itu bukan menyerang lembaga, tapi oknum-oknum yang kita sudah sebut namanya, spesifiknya lagi adalah perbuatan mereka. Dan fokus kita itu adalah penyiksaan itu dihentikan. Jadi, jangan sampai ada lagi penyiksaan yang tidak berperik kemanusiaan seperti yang sudah diceritakan teman-teman tadi. Nah, kalau yang kesaksian yang lain sebetulnya saya cukup tahu banyak, tapi saya sendiri ya tertekan mendengar kesaksian mereka. Jadi, seperti yang sudah disampaikan. Anda sendiri sebetulnya sudah pernah melaporkan ini tahun lalu, kalau saya tidak salah ya? Jadi, bahkan sebelum Mas Wisentius, Mas Yunan datang melapor resmi, Anda sudah pernah menyampaikan? Sudah, sudah. Saya sudah pernah menyampaikan dari bulan September 2020 hingga Desember 2020. Itu langsung ke Kanwil, ke Menkumham. Jadi, kalau ada tuduhan dari teman-teman yang saya tidak melaporkan secara vertikal dulu, salah. Kita punya dokumennya lengkap itu. Ketika Anda lapor tahun lalu, itu ada respon tidak? Ada, ada respon. Ada respon di tindak lanjuti, katanya akan didisposisi ke yang berwenang. Jawabannya begitu. Dan apakah itu dilakukan? Ya, dilakukan. Tapi hasil komunikasi saya dengan contohnya beberapa napi, ternyata dilakukan hanya dua hari saja. Habis itu ditarik lagi yang saya protes itu. Contohnya yang di isolasi itu kan alas tidur tidak ada. Baju hanya yang menempel saja di badan. Buku bacaan tidak boleh, kitab suci juga tidak boleh. Alat mandi juga tidak boleh katanya. Baik. Saya ingin ke warga binaan juga yang ada di samping. Mr. D, apa yang bisa Anda tambahkan dari kesaksian teman-teman Anda malam ini? Ya, selamat malam. Saya kan waktu itu sama, bareng sama Mas Vincent dari Rutan Kota. Dipindah ke Grabos Gracia. Waktu itu pas saya turun dari mobil, masih di depan pintu saja, saya sudah dipukul. Sama bapak-bapak di sana. Karena saya tidak ada salah apa-apa. Habis saya dipukul, saya dipindahin ke geranggang lagi. Saya dipindah ke geranggang, dipukul lagi di sana sampai mau di strom. Habis saya dipukul, saya ditelanjangin. Baru saya ditaruh celana dalam di kepala saya. Suruh saya guling-guling. Habis dipukul, dimasuk di dalam aula, ditelanjangin lagi di aula. Sampai saya musimah putar itu. Itu masih ada lagi pas kita masuk ke dalam depan kantornya, itu ditendang lagi sama bapak-bapak yang di dalam. Dipukul sampai jam 12 malam itu. Nanti pas jam 12 malam kita masuk, besoknya kita dikeluarin lagi, terus dipukulin lagi selama tiga hari. Selama tiga hari itu kita dipukulin terus sama petugas-petugas di sana. Itu saja Mbak Nah. Sempat ada video yang viral, video YEL-YEL. Yang disebut di keterangan video itu yang ada di Youtube. Ini adalah video dari warga binaan terbaik di Indonesia. Disebutnya LAPAS yang teman-teman sempat huni. Kita akan lihat cuplikan video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bukan di Youtube. Ini bukan di Youtube. Masih ada semangat kita dapati. Ini di LAPAS. Iya, kak. Dua Sleman. Ada teman-teman ada di situ? Saya ada, kak. Apa konteksnya itu? Apa yang terjadi? Yang kita lihat videonya sepertinya kompak, semangat. Semuanya apa-apa. Masih ada di masukin ke Youtube. Jadi harus bagus. Ya selama proses itu kita dengan tekanan. Jadi selama latihan, kadang hujan-hujanan, kadang panas, terik. Jam 7 pagi, selesai jam 12 siang. Kalau ada yang gak serius dikit, dibilang gak serius mungkin ya, kak. Kadang kan kita kan capek. Kadang kondisi badan beda-beda gitu ya, kak. Mungkin lemes atau apa, itu yaudah jadi bahan bulan-bulanannya mereka. Dipukulin, dipindah ke isolasi, segala macam kayak gitu, kak. Dan konsekuensi kalau dipindah ke isolasi itu artinya apa? Insolasi itu otomatis sebelum masuk isolasi itu harus merasakan kekerasan dulu. Dipukuli, dicambuk, atau segala macam. Baru ditaruh ruang isolasi. Di ruang isolasi kita gak bisa menghubungi keluarga selama di sana. Karena kita gak bisa keluar kamar. Kita gak bisa ke wartel, kita juga gak bisa dapat layanan video call gitu. Terus kita juga gak bisa mengikuti kegiatan rohani. Jadi gak bisa ke masjid gitu, kak. Mungkin di situ ada musholanya, cuma sekedar ada pengajian aja. Pengajian itu pun gak setiap hari. Berbeda sama kita di luar ruang isolasi gitu. Kayak gitu, kak. Oke. Ini kalau ada yang mengatakan, ini kan bagian dari disiplin. Kita ada statement, nanti akan saya putarkan juga bahwa ini tindakan untuk memastikan semuanya tertib, semuanya disiplin, supaya tidak ada kekacauan, supaya warga binaan juga bisa dibina menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin minta komentar atau tanggapan soal itu setelah pariwara, tetap di mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.